Pak Medkom, saat ini saya sedang berada di klinik aborsi di Jalan Paseban Raya, Senen, Jakarta Pusat. Subdit Sumdaling di Treskintus Kolda Medo Jaya berhasil mengungkap klinik aborsi ilegal ini pada 10 Februari 2020 lalu. Ada tiga tersangka yang diamankan oleh polisi, yakni seorang laki-laki berinisial MM yang merupakan dokter yang lulusan dari Universitas di Sumatera Utara. Kemudian yang kedua merupakan bidan yang berinisial RM dan sebagai petugas administrasi berinisial S. Ketiga tersangka ini langsung diamankan oleh polisi. Saat menggeledah rumah atau klinik aborsi ini diamankan sejumlah barang bukti, terutama ada dua janin yang berusia 6 bulan yang ditemukan oleh polisi di klinik aborsi ini. Klinik aborsi ini telah beroperasi sejak 2018 lalu, yakni telah 21 bulan beroperasi. Keuntungannya telah mendapatkan lebih kurang 5 miliar. Kapitul Mas Kolda Medo Jaya Kompensi Unus mengatakan sudah ada 1.632 seseorang yang melakukan klinik aborsi ini. Dan sebanyak 903 orang telah melakukan aborsi di klinik ini. Kolda Medo Jaya yakni Subdit Ungeling akan terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. Sebab polisi menduga ada dokter lain yang terlibat dalam kasus ini. Karena ada oknum dokter lain yang melakukan aborsi di klinik ilegal ini. Berikut pernyataan konferensi persoalan oleh Kapitul Mas Kolda Medo Jaya Kompensi Unus. Asal teman-teman tahu sudah 1.632 pasien yang ditangani. Tetapi yang diaborsi itu sekitar 900 lebih. Yang sudah diaborsi, 930 orang. 930 sudah diaborsi. Total selama 21 bulan pengakuan awal sekarang ini, itu hampir dengan sekitar 5 miliar lebih. Tapi 5-6 miliar sudah diaborsi. Kalau kebunuhan kita dapat. Yang benar-benar. Klinik ini tanpa izin. Nanti akan dijelaskan dari PPS. Demikian laporan saya Medcom Update kali ini. Saksikan Medcom Update selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.